Hai Okezoners, malam ini Okezon akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Kamis 5 September 2024. Pertama, ada kabar dari ekonom Faisal Basri yang meninggal dunia pada Kamis 5 September 2024. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance itu mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Mayapada pada pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggal dunia pada usia 65 tahun dan meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Faisal Basri dimakamkan di TPU Mentengpuluh, Jakarta Selatan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, YouTuber Atta Halilintar melaporkan beberapa netizen ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 4 September 2024. Atta Halilintar ditemani sang istri Aurel Hermansyah menyambangi Polres Jaksel untuk melaporkan beberapa netizen yang menyebut dirinya bercerai dan menikah siri dengan Ria Ricis. Laporan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Jaksel AKP Nur Madewi. Atta menilai, laporan itu harus dibuatnya karena isu tersebut sudah membuat kekisruhan dalam keluarganya. Selanjutnya, politikus Filipina Elis Guung ditangkap di sebuah hotel di wilayah Tangerang pada 4 September 2024. Penangkapan dilakukan tim gabungan Divisi Hubungan Internasional Porri bersama Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung. Mantan wali kota Bamban itu ditangkap setelah berminggu-minggu menjadi burunan di negaranya. Kuo melarikan diri dari Filipina setelah pihak berwenang setempat melayangkan 87 tuduhan kepadanya. Tuduhan tersebut mulai dari mata-mata Cina, perdagangan manusia, hingga perjudian. Selanjutnya, Martin Paez dipastikan akan tampil membela timnas Indonesia saat pertandingan melawan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintai Yong diprediksi akan menerapkan pola 4-3-3 saat melawan Arab Saudi. Ada nama Jai Itses, Rizky Rido, Calvin Ferdong, dan Sandy Walsh di lini belakang. Sementara lini tengah akan diisi Sain Patinama, Nathan Chow Aho, dan Tom Haye. Sedangkan Rafael Struik, Ragnar Orat Mangun, dan Marcelino Ferdinand akan berada di lini depan. Penembakan masal kembali terjadi di Amerika Serikat. Pelakunya adalah seorang siswa berusia 14 tahun. Peristiwa penembakan masal itu terjadi di Uhpulace High School di Winder, Georgia, Amerika pada Rabu pagi 4 September 2024. Akibatnya, 4 orang tewas dan 9 orang terluka parah. Biro Investigasi Georgia menyebutkan, pelaku penembakan tersebut adalah seorang murid berusia 14 tahun yang bersekolah di SMA tersebut. Saat ini, dia sudah diamankan dan didampingi oleh pihak perwajib. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca di okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners!